Sebelum timbang terima itu setengah jam sudah naik Jadi setengah jam itu Bapak bisa tidak mati, menyesuaikan, melihat Dan yang paling rawan itu di jagaan mualim 2 dan 1 Itu jam ngantuk di setengah 4 Dan kejadian itu sering terjadi itu tubuh bukan itu setengah 5 Ini itu kejadian paling banyak Coba Bapak kalau iseng-iseng lihat tubuhkan itu jam berapa Karena itu jam paling ngantuk Dan kadang mualim gue itu cek posisi itu asal-asal di terakhir itu Makanya saya selalu dulu itu naik itu setengah 4 Saya tidak percaya kan, jadi plot saya plot lagi Positanya plot lagi, terus saya langsung ke ruang peta kan Di mana nih Ya kalau itu burukannya kita tanggung jawab Buat dia lagi Latiin, baru keluar saya ke wing Lihat keliling Ini nanti gue yang mengendalikan kapal nih kan Toto-nya kapalnya nangkering di ini Ada yang begitu pak Kandas diserahin ke mualim yang berikutnya Gak ketahuan, dia apapunnya gak care kan Gak ngeliat lagi Toto-nya kandas Coba dosanya mualim 2 diserahin ke mualim 1 Ada begitu Ya kalau dia kandas, masuk ke karang, bocor air masuk, ya kan kapal harus tinggalkan Mualim dulu aja di kamar menopon buat Gitu loh Saya dari dulu Gak ingin, karena saya di kadet pernah kapal kami numpru karang Kemarin saya cerita ya? Pernah ya? Yang kemarin saya bilang itu, dari Singapura itu di slot belah saya Ya kan, bapak kan kemarin saya masuk tuh Ada cerita itu kapal yang sebelah kiri karang semua kan Yang main judi terus mualim 2-nya Masa lupa sih saya aja 23 tahun lalu gak lupa Soalnya guci saya tenggelam disitu Kalau tenggelam, wah bahaya nih 1 juta ini modal nih Udah mau turun kan? Modal 1 juta bisa kembali 2 juta setengah kan? Dulu itu aja mainannya pak Itu pas akhir udah senior banget kan? Tapi kalau baru-baru, eh kadet kau 30 aja cukup Lumayan 500 ribu kan, kipas-kipas Setiap nyampe pelabuhan, saya didatangin terus sama junior-junior tuh Uang saku 20 ribu, 5 orang datang kan Gua tuh gak jatah berapa kan? Diliin lagi minuman Minuman sanki, satu kis, apa Susu ya kan? Sudahlah Tapi ya begitulah, kita kan kakak adek kita juga di dini nama senior kan? Pasti begitu loh, di pelayaran ya sama lah Di manapun Yang di asrama itu Pasti Asah-asihnya, senior-juniornya Kalau di politik kan kakak Kakak senior kan? Ya, pasti diperhatiin Dan nyari uangnya kan gampang ya kan? Gampang, bagi-bagi gampang Cuma kalau nyari uangnya sulit, gimana mau bagiin gitu? Zaman dulu enak bisnis Udah Sekarang sulit, tangkap sama polisi langsung sama itu Inilah dia tindakan Kecakapan plot yang baik dari tadi Kalau dia naik mengamati Memastikan kapal ini menuju mana ini? Ke timur, ke barat Akan papasan Semua alat tadi digunakan Sehingga tidak sempat dia Mengambil tindakan yang tadi Sudah mepet Harus sambil tumbuhkan Harus manggil nakoda Itu reputasi dia jelas Di sini Ini posisi Bapak ya Ini rank Rank di radar itu ketahuan Ini Kurang lebih 4 milan Di sini kelihatan Pak Itu ada kelipatannya Ini 8 Ini 12 Ini ada kapal di depan Bapak menuju sini Dia akan menuju sini kan Akan beririsan di sini Kalau di sini Di sini kan Bapak lihat Daerah mendeteksi 8 sampai 12 mil Kalau sepit Bapak Umpamanya kayak saya tadi 15 Berarti di kira-kira 30 sampai 40 menit kan Atau kalau dia juga sama Berarti lebih cepat lagi Kan sama-sama bergerak Berarti di 20 menitan Atau di 15 menit akan ketemu Kena ini belakang Masih kena ini Ya kan Pak Kalau speednya sama Ini di sini Berarti dia di sini Kena belakangnya Ya harus Bekiri Di posisi 4 mil tadi Sudah mendekati Segera kurangi kecepatan Stop mesin Atau mundur mesin segera Ya Kalau dia tadi Udah mau ngalah Segala macam Tapi yang paling gampangnya Tadi ya Langsung Bapak Belok Dan memang kan Posisi yang Kalau berhadapan Kiri-kiri ke kanan Kalau ini kan agak sulit Tapi kalau dia terus mendekat Bapak mendekat Dia tidak ambil Bapak gak apa-apa Yang waras Yang ngalah Bapak menganggap Dia juga mengamati Kotonya enggak Bapak yang bener Kalau udah ada tuburkan Gak ada yang bener Di asuransi itu Hanya 60-40 Kesalahannya Maksudnya apa Kalau Bapak tadi di sini Gak ber Bapak yang harus Menghindar Tapi gak melakukan Dibiayain Ini asuransi Rusaknya Bapak yang bener itu 60 di pembiayaan Kalau Memperbaiki itu 100 juta Bapak dibayar 60 Kalau orang ini juga Rasanya rusak Dia dibayar 940 Karena kesalahan Lebih besar Sama-sama dibayar Sama-sama asuransi Tapi kalau Asuransi itu kan Gak mau Gak mau rugi Kamu kan harusnya Melakukan tindakan Kenapa Ya dibayar Cuman gak sebanyak Yang bener ini Dibiayainya Segitu aja Biayanya Makanya tetap rugi kan Iya Dan gak ada sarannya Hanya 15 Paling 5 menit aja Ya kalau Bapak tadi Ngebelokin begini Ya agak kesini Sangat ngerewang 5 menit aja Enggak Tapi kalau Bukan Tunggung gajahnya Dipecat Dia dipecat Ijazahnya ditahan Untung masih Tunggung gajahnya Langsung habis Ditahan Kalau tubrukan Bapak yang bawa Di mahkamah pelayaran Ijazahnya ditahan Kalau ada yang meninggal Urusan polisi lagi Iya lah Melayang Oke kita di selat sempit nih Ini dianggap aja Di sengih kapuas nih Belayar pada sisi kanan Alur kelain sempit Selama masih aman Berarti di tengah Ini kan agak Selow Selow Water Ini juga sama Jadi dia harus Berusaha di tengah Terlalu pinggir Nanti keandas Keandas Kemudian Mendekati tinggungan Yang terhalang HRS Apa ini Hal Apa ini Harus Membunyikan Pak Harus Ya harus Membunyikan suling Ya kalau tikungan Satu Tip panjang Sesuai aturan 34 E Dilarang Kapal yang panjang Tidak boleh Menghalangi jalan amannya Kapal lain Di alur pelayan sempit Kapal ikan Kapal kecil Tidak memotong Dan menghalangi jalan aman Kapal lain Hindari lego jangkar Di Halur pelayan sempit Jadi Jangan disini Kapal ikan Ngambil ikan Mau gak mau Kan dia harus menghindar Tadi saya bilang Kapal diaga harus menghindari Kapal ikan Tapi kalau dia menghindar Dia keandas Ya Dia gak mau Ini paling ditabrak nanti Daripada dia keandas Ya kalau dia tabrak Ya matilah orang itu Ya tapi ya Itulah daripada dia Gitu loh pak Karena itu tadi Kalau terjadi sesuatu Izasah dia ditahan Periuk nasi dia juga Makanya Di alur ini Dilarang Pasang jari Berlabuh jangkar Gitu Gak ada kan orang Berlabuh jangkar Di Di sungai musik Ya di inilah Di tengah alurnya ya Kalau di pinggir ya Mungkin ya Bisa cuman gak menghambat Kapal yang lain Sini dapat diterima Setelah nilai mu Berlayar di jalur arah umum Tetap Di garis pemisah Masuk Meninggalkan Oh bagan pemisah lalu lintas Aturan sepuluh pak Bagan pemisah lalu lintas Ini Ini pak Jadi Kita Kalau mau Mumpamanya ini ada tikungan pak Masuk Kesini Pastikan dengan Posisi yang Cepat Jangan Jangan bapak Dari sini Merewang 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 Memeragukan kapal sini Jadi kalau lurus Sudah masuk Di sekitar sini Masuk melokin Sehingga orang gak Ragu Ya Apalagi kalau Banyak pergerakan kapal Dapat diterima secara umum Oleh AIMO Berlayar pada jalur Arah umum Tetap Bebas dari garis pemisah Sejauh masih dapat Daksanakan Masuk Meninggalkan Bagan pemisah lalu lintas Dari salah satu sisi Harus membentuk Sudut sekecil mungkin Terhadap arah lalu lintas Yang tadi Tajam dia langsung Ya Bila terpaksa matang Harus tegak lulus Terhadap arah lalu lintas Kapal NUC Not Undercommon Boleh bebas Dalam Bagan pemadu Lalu lintas Not undercommon Ini rusak Ya Pak Kemudian Aturan Aturan 10 TSS Traffic Spreason Scheme Sebuah kapal Lalu lintas Arah haluannya Berlawanan Hampir Berlawanan Kayak tadi Pak Traffic Alur Daerah yang Diberi Batas Dengan Jalur Untuk Arah lalu lintas Spreason Genjon Garis Pemisah Untuk Arah yang Berlawanan Atau Hampir Berlawanan Langsung Berkapal Perhatikan Pak Aturan 12 Kapal Layar Dua kapal Layar Yang berlayar Saling mendekati Satu sama Lain Sehingga dapat Menghubungkan Salah satu Harus menyimpang Dengan cara Sebagai berikut Jika masing-masing Kapal mendapat Angin Pada Lampung Yang sama Maka kapal Yang berada Di atas Angin Harus menyimpang Kapal yang berada Di bawah Angin Kira-kira Pak paham gak Di atas Angin Sama di bawah Angin Biar angin Pak ya Angin dari utara Pak Pada kapal Ini posisinya Ya Kapal yang di atas Angin itu Yang ini Di atas Dia Ketemu angin Ya Di atas angin Dia yang menghindar Karena apa Kalau kapal layar itu Dia menggunakan Angin Berarti Dia lebih dulu Ketemu angin Jadi mengolah gerak Dia lebih gampang Ya Jadi Dia yang harus Berusaha Menghindar Dia yang ambil action Dan kalau ini Ketemu Merah-merah Berarti di Sudah benar Tapi dia harus tetap Membawa ke atas Biar gak ragu Ini gak ragu juga Dan ingat Tandanya Pak Kirinya merah Kanannya hijau Merah Ijo Lampu tiangnya Ya Dan SKK ini Lebih Lebih Ini kapal-kapal Layar Kapal-kapal Kecil Ini menuju Ke kita ini Jadi dia menuju Ke kita ini Ini Di depan ini Kesini Kesini Haloannya Ya Jadi kita memandang Kapal itu Berhadap-hadapan Ya Ini kan kirinya dia Kalau dia Saya kan Ngadap gini kan Merah di kiri Ijo di kanan Saya kesana kan Kalau posisi seperti ini Berarti saya harus Terus kesana Makanya kalau ketemu Sama yang disana Merah Saya harus ke kanan Ketemu Merah-merah Red to red Kalau Pak Bessel Going to north This is vessel Going to south We passing Crossing Red to red Kita ketemu di Lampu Merah-merah Masing-masing kapal Mendapat pada Lambung yang berbeda Maka kapal yang mendapat Angin di lambung Kirinya harus Menyimpang Tadi Yang saya sampaikan Tadi Pak Jadi Melihat Kapalnya Di lambung Kirinya Dia yang harus Menyimpang Masing-masing Kapal yang mendapat Angin pada lambung Berbeda Maka kapal yang mendapat Angin pada lambung Kirinya harus Menyimpang Nanti kita lihat Biar ini Nah ini sekarang Dia menuju ke sana Pak Ke atas Ya Menuju utara Penerangan buritan Tampak seluruhnya Ini Bagi Kapal yang ada di sini Di belakangnya Pak Ya Kalau dia melihat Penuh ini Di belakang Ininya Tapi Kalau dari belakang Dia tidak bisa melihat ini Pak Ini tidak terlihat Ya Penerangan lambung Belum tampak Karena dia dari belakang Oke Nanti Kalau sudah mendekat Dia akan melihat Nah itu Belum terlihat Karena posisinya di bawah Dan Arah Untuk melihat ini Bapak harus Prosesi di sini Di antara sini Sini Kalau Bapak di sini Akan melihat hijau Ini tidak kelihatan Jadi Kapal Bapak ada di sini Bapak lihat hijau Dia Satu Bapak kapal di sini Oh lihat merah Ini Areanya Sektornya Sini Pak Di sini lah Di area sini lah Kita di sini Di sini Di sini Kemudian tadi Kelihatan buritannya Di sini Area yang begini Kalau kita di sini Ini lurusin ke bawah Bapak di sini Masih melihat Oh berarti kapal itu Di depan Oh lurusin ke bawah sini Bapak di sini Oh masih melihat Berarti kapal itu Di depan Teragu-ragu Penerangan Lampung Kadang Tampak Kadang tidak Karena memang Ini juga kadang Sedikit bergerak Ya Gak mungkin Bapak lurus Terus Karena kadang ada arus Dia akan bergeser Sini Sini dikit Sedikit aja Coba Di era Dua dan tiga Merupakan Sektor ragu-ragu Harus dianggap Sebagai kapal yang Menyusul Maksudnya Menyusul Kita akan Menganggap kapal Yang ini Di depan Ya Tadi yang paling jelas Kan di sini Tadi Sudah Bapak lihat nih Tapi Bapak kan Lebih kencang nih Bapak kan dari sini terus Sektor tadi Bapak sudah makin mendekat Holung kapal Saya susul Tindakan Bapak Menyusul kapal Harus menyimpangi Kapal yang disusul Dilewati pada jarak aman Tadi Persis dihalus